Ah, kasihan ah, ah, kasihan ah, ah, kasihan ah, aku mau kentut Kalian tau guys, hal yang paling susah saat membuat video di channel Billy Samuel adalah pembukaannya Jadi ya, ya begitu Atau mungkin gue lagi kehabisan ide karena gue agak ngantuk sekarang hampir jam 12 malam Tapi itu tidak masalah, kita akan tetap bermain game horror Hari ini kita akan bermain game berjudul The Windows Are Gone Jadi siapin cemilan kalian, duduk baik-baik, ajak papa dan mama kalian nonton, let's go Jadi selamat datang guys, di The Windows Are Gone Kalau kalian dengerin dari suara musiknya, kalian akan tau bahwa ini adalah game horror Ya walaupun gue gak tau game ini tentang apa, tapi di depan kita ada sebuah rumah Jadi tanpa banyak basa-basi, kita bakal langsung mulai saja Start Gue selalu suka sama game-game yang ada suara aneh seperti itu guys Ya, karena gue orang aneh, gue suka hal-hal yang aneh Di dalam mimpiku, aku melihat rumah ini Oke, kita bermimpi Bermimpi rumah ini guys Rumahnya biasa saja, tidak seram seperti suaranya Aku merasa dia memanggilku Mungkin rumahnya manggil Ayo pulang, pulang Oke, ada sebuah roda truk Apa yang ini menuju rumah itu? Semenjak kecelakaan itu Oke Semenjak kejadian kecelakaan, gue bermimpi tentang rumah ini guys Rumah berwarna pink Apa yang menakutkan dari rumah berwarna pink di tengah-tengah hutan? Kali ini gue tidak akan ketakutan ya guys Apapun yang aku lakukan, aku tidak bisa stop berpikir tentang rumah ini di Mariana Oke, jadi rumahnya terletak di Mariana Telolet, telolet Jadi, aku menjawabnya Mungkin maksudnya menjawab panggilan dari rumah ini Mungkin kita pergi naik truk ke rumah ini ya guys Oke The windows are gone Jendelanya hilang Judul game yang agak di luar nalar gitu Memangnya kenapa kalau jendelanya hilang guys? Hai sayang, bagaimana kabarmu? Ya, kamu tahu aku menyelesaikannya dalam satu hari Bagaimana pemakamannya? Aku harap aku bisa di sana untuk kamu Aku tidak pergi, aku tidak bisa melakukannya Aku mengerti, mungkin dia juga akan mengerti Kamu tahu itu kan? Iya, benar Dan, tentang rumah baru kamu Di Mariana bukan? Itu sangat jauh dari rumah Iya, aku dalam perjalanan ke sana Ngomong-ngomong, aku akan SMS lagi saat aku sudah sampai Baiklah, hati-hati di jalan I love you I love you juga Aku cinta kepadamu Siapa yang kita SMS? Oh Oke Jadi kita sudah sampai Di rumah pink Yang berada di dalam mimpi kita guys Kita bisa mengangkat telepon kita Oke Oh Tadi dari mama Kita bales dulu mama Karena kita sudah sampai Hai Hai, aku baru saja sampai di rumah Aku akan memasukkan box-box ini ke dalam Dan SMS kamu lagi nanti Oke Kita bisa pencet M Kita punya map rumah ini ya Ini lantai 1 Dan ini lantai 2 Ada burung gagak lagi Barusan kemarin gue main game tentang Ada burung gagaknya Sekarang ada burung gagak lagi Udah lah Mungkin kita pada akhirnya akan Oke guys Kita akan memindahkan box-box ini ke dalam Box ini ada tulisan Upstairs master bedroom Oh ini untuk lantai atas guys Oke Gue akan ambil dulu Kita akan masuk Kedalam rumah dan menaruh dengan cepat barang-barang ini ya Biar gue bisa istirahat Habis menyetir truk ya Aku lelah Oke Naik tangga Belok ke kanan Oke Kita buka pintu Oh ini rumahnya ya Sepertinya rumahnya tidak menyeramkan Memang seperti rumah jadul guys Oh Ada kaset ya Nanti kita ambil Gue akan menaruh box ini dulu Lucu sekali pintunya Pintunya Magiku Hibinio guys Oke Upstairs master bedroom Sepertinya disini Kita masuk dulu guys Dan kita menaruh Kamar yang besar ya Oke gue coba lihat dulu Aku tidak yakin apakah aku terbiasa dengan kasur ini Tapi Aku harus memaksanya Kasurnya kayak gak ada empuk-empuknya guys Kita duduk seperti Duduk di rotan itu pasti ya Oke kita sudah menaruh Box pertama Kita akan langsung turun Kita bakal sekalian room tour Sekalian menaruh barang guys Oke Selanjutnya adalah Upstairs guest bedroom Oke Kita ambil dulu Kita akan ke upstairs Guest bedroom Ini ngomong-ngomong gue gak bisa lari ya Mungkin boxnya berat guys Kita buka map dulu Upstairs guest bedroom Naik tangga kiri hallway Oke Kita akan ambil Tenang saja mama Aku masih muda Aku gak bakal kesakitan Punggung atau pinggang kok Memang aku Masih muda Tapi masalahnya aku udah kena kolesterol Karena makananku gak bener mama ya Aku suka makan kulit ayam Oke Sepertinya ini kamar Untuk tamu guys Mungkin jika ada yang mau berkunjung Boleh kalian kalau mau Oh gue bisa membuka lamari Siapa tau ada barang-barang Antik yang bisa gue Jual atau gadein guys Aku suka uang Oke Tidak ada yang menyeramkan di rumah ini Apa yang harus ditakutkan Memang mimpi gue mungkin aneh aja guys Oke Box ini bertulis Living room Oke ini untuk ruangan tengah guys Ada suara piano Yang sangat mengharukan guys Apakah gue harus memulai Sesi motivasi gue Oke Living room Di lantai 1 guys Oh kita sudah menaruhnya Yah beginilah hidup guys Walaupun kita Ingin terus-terus bersama orang tua Yang kita sayangi Tapi pada akhirnya kita harus mempunyai kehidupan sendiri Oke ini untuk ofis Walaupun terkadang Hidup itu Gak tau arahnya kemana guys Kita maunya Kadang itu kayak anak kecil aja Cuma main Kita gak tau susahnya hidup Tapi Semua itu harus berproses Seperti box-box ini Pada akhirnya Mereka akan ditempatkan Kepada tempat yang seharusnya Udah lah Mending kita taruh barang ini dengan cepat ya guys Hallway Oke Kita akan Kesini guys Office ya Kita akan ke kantor Lagu ini membuat aku sedih guys Aku jauh dari mamaku sekarang Aku berada di rumah yang besar Rumah yang aku impi-impikan Tapi bukan rumah Yang aku butuhkan Oke kita taruh dulu Apa aku cocok menjadi motivator guys Coba kalian tulis di komentar Dan apakah kalian ingin ikut Kelas motivator gue Yang gue taksir harganya 500 ribu Per satu jam Cuan Untung ya Oke ini upstairs Gaze bedroom Oke Di sebelahnya guys Maklumin aja Jika aku memotivasi kalian Karena terkadang gue Ngebacain komen kalian itu Agak Agak sedih-sedih gitu ya guys Ada yang cerita kalian Galau Walaupun kadang gue Nggak bales Tapi gue membaca komen kalian guys ya Jadi jangan bersedih Oke Yah lagunya sudah berhenti Loh Ini mah toilet Oke guys Sepertinya salah ya Oh ini bedroom Salah-salah guys Salah lihat ya Itu toilet Jadi kita tetap harus menaruh ini Di sini Sebentar Yes bedroom Oke Ya harusnya benar Loh Loh Ada suara apa itu Gue mendengar suara Seperti suara ketukan Halo Apakah ada orang lain di rumah ini Udah lah Kita bakal lanjut aja Menaruh barang guys Upstair master bedroom Oke Taruh di sini Awas ada yang numpang mandi lagi Jangan-jangan di rumahku yang besar ini ya Kalian Rumah seperti ini guys Cocoknya menjadi kos-kosan ya Selanjutnya ada Upstair storage Upstair storage Belok kiri Oke Kita akan taruh ya Kita akan cepat saja guys Karena menaruh box ini Sangat memakan waktu ya Oke Storage Di sini Gudang Gudangnya kosong ya Selanjutnya ada Upstair main hallway Oke Sepertinya di lantai 2 Di ruang tengah-tengah guys Oke Upstair hallway Kita taruh di sini Sudah Sepertinya tinggal 2 Itulah mengapa Kata mama Jangan berlari guys Di rumah ya Kayaknya kita harus Pelan-pelan saja Berjalan Maksud gue Gue tuh bosen guys Kelamaan gitu Menaruh box Lalu gue tiba-tiba Dikageti oleh Wanita Tidak memakai sendal Apa dia memakai sendal guys Oke kita berbicara dulu Dengan wanita ini Halo di sana Kamu adalah tetangga yang baru Iya Aku tetangga baru Apakah kamu tinggal di dekat sini Iya Benar Beberapa kilometer dari sini Aku dan suamiku Selamat datang Selamat datang Mariana adalah kota yang indah Orang-orang yang sangat baik Apakah ada yang bisa aku bantu Tante Well Aku hanya sadar Bahwa rumah ini sudah dibeli Dan orang barunya Sudah ada di sini hari ini Jadi Aku memanggangkan kamu Sesuatu yang spesial Untuk Hadiah perkenalan Kata mama Jangan menerima Hadiah dari orang asing guys Tapi ya karena aku lapar Ya Boleh lah Oh Terima kasih Tante Kamu Tetangga yang baik Aku pikir Kamu akan menyukainya Aku akan meninggalkannya Di dapur Maaf Permisi Tante Oh Jangan khawatir sayang Aku tahu rumah ini Dalam dan luarnya Baiklah Tante ini tidak seperti orang yang mencurigakan Jadi gue akan membiarkan dia menaruh Sesuatu yang spesial Dia bilang Sekarang Kalau kamu tidak keberatan sayang Cobalah kue yang aku buat Untukmu Oke Aku yakin Kamu akan menyukainya Oke Tunggu di sini Sebentar ya Tante Oke Dia mengangguk dan tersenyum Oke Tunggu sebentar guys Apa yang harus gue lakukan sekarang Hah Gue bingung apakah gue akan membiarkan dia masuk Atau gue akan mempersiapkan senjata Sepertinya di belakang ini dapur Oh Apakah ini maksudnya Gue akan makan Gue akan makan Gue akan makan Gue akan makan Sepertinya bukan guys Tante itu kan belum kasih kita kue Loh 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 Dia hilang Secepat Minato Namikaze Cepat sekali dia menghilang Catatan ini bertulis Selamat Pulang ke rumah Sembari aku memasukkan box Ke dalam rumah Aku teringat perjalananku ke Mariana Dan pertemuan dengan tetangga aneh ini Membuat Aku sadar bahwa aku kelelahan Aku memutuskan untuk beristirahat Di master bedroom Dan aku ingin mencoba kasurnya Sepertinya gue gak bisa ambil Catatan ini Gue akan tidur di master bedroom Oh iya Gue belum Ambil kaset itu Nanti saja guys Gue akan tidur dulu di master bedroom Semoga kasurnya enak Tidak keras seperti rotan guys Oke kita tiduran dulu ya Oke Tidurannya sangat dramatis guys Tidak ada Bantal guling Dan bantal Kepala guys Kalau kalian Apakah kalian bisa tidur Tanpa bantal guling Coba kalian tulis di komentar guys Kalau gue Gue pake Bantal kepala Bisa Eh sorry Tanpa Bantal kepala Bisa Tapi tanpa guling Gue gak bisa Waktu ini Aku tidak bermimpi Tentang Rumah Oke Mungkin karena Aku sudah berada disini Jadi kita membeli Rumah yang ada di mimpi kita Berarti kita orang kaya guys Banyak uang ya Tidak Kali ini Aku memiliki Mimpi yang berbeda Oke Mimpi apa? Oh Wow Tiba-tiba kita berada Di dalam mobil Dengan siapa ini Lihat istriku Istriku dan aku Cepat-cepat Ke rumah sakit Dia Dalam Kesakitan yang parah Oh Sepertinya kamu hamil Sayangku Apakah sakit sayangku? Tenang saja Aku akan menyetir dengan cepat ya Oke Kita akan berbicara dengan istri Aku menemukan diriku Di dalam mobil Dengan cepat Membawa istriku Ke rumah sakit Karena air ketubannya pecah Sayang apakah kamu baik-baik saja? Ya sayang Tapi hindari jalan yang tidak baik Please Apakah kamu sudah menelpon Orang tuamu? Ah Tidak Aku lupa Apakah kamu bisa menelponnya Saat kita sudah disana? Ya Tenang saja Terima kasih Dan tolong Ingat bahwa Tolnya Ditutup Sekarang Cepatlah Baiklah Hati-hati sayang Tahan ya Kita akan menyetir dengan cepat Cepat Ngeeng Kenapa jalannya seperti jalan berdarah Seperti ini guys Oh Mungkin karena ini mimpi guys Jadi tidak begitu jelas ya Sayang No Oh my god Apa yang terjadi? Jessica Jessica sama baby Jessica kita belum sampai Jessica Jika aku kehilangan anakku Aku rela Tapi jika aku kehilanganmu Jessica Aku tidak rela Jessica Jessica Bangun Jangan-jangan pemakaman di awal adalah Istri gue yang sudah meninggal guys Oh no Jessica Kasian guys Kalau salah satunya masih hidup sih Mending Tapi ini Jessica Dan anak gue Ini semua kan anakku Eh Tanah Oh Sepertinya dari ruang bawah tanah guys Oh Dari sini guys Airnya bocor Hah Bagus Kebocoran dari Atap Aku pikir itulah yang aku dapatkan dari membeli rumah tua Hmm Aku memiliki perasaan yang aneh tentang ini Aku tidak bisa menjelaskannya Mungkin karena suara ini Tapi aku akan lihat besok Aku tidak bisa diganggu sekarang Aku akan kembali tidur Oke Tapi disini ada kaset guys Kaset ini tentang Kecelakaan Mungkin aku bisa mengambil kaset ini Dan memainkannya Ah Sepertinya kita telat guys Mungkin kita akan tidur dulu Tunggu kita agak fit Baru kita akan menyetel kaset itu ya Di TV Yang tadi gue lihat Oke Kita akan kembali Ngebok dulu Hmm Oke Kita tidur lagi guys Semoga kali ini gue tidak Bermimpi yang aneh-aneh lagi ya Berarti mungkin itu kejadian Yang bener tentang istri gue ya Kali ini Gue tidak bermimpi apa-apa Oke Kita sudah bangun sekarang Saatnya Kita memindahkan box yang tersisa Oh Ada SMS Mama Apa kabar Oh Ini dari ayah gue Selamat pagi anakku Mamamu bilang bahwa kamu sudah sampai di Mariana kemarin Bagaimana kabarnya Hei ayah Well Kamu tahu Oke Nanti saja Mungkin kita coba dulu guys Kaset ini ya Kita coba Tunggu sebentar Ada dari ayah lagi Aku tahu Aku minta maaf Bagaimana rumah barunya Apakah itu yang sesuai kamu harapkan Ya Ini baik-baik saja Aku memasukkan box ke dalam kemarin Dan sangat kelelahan Aku akan Bekerja kembali Oke Kita akan coba Memutar kaset ini guys Mari kita lihat Ternyata tidak memakai Scene-scene gitu ya guys Cuma dijelasin pakai kata-kata Dan sangat panjang Mungkin gue akan baca Dan gue akan kasih tahu Intinya guys Dari isi kaset ini ya Intinya di kaset ini Ada orang berumur 30 tahun Yang sedang memegang kamera Yang sedang Memvideokan keluarga mereka Yang sedang bermain Di halaman belakang Dan sepertinya itu Di rumah yang sekarang Gue tinggalin ini guys Dan mungkin itu Pemilik sebelumnya Istri dan anak dari pria ini Memiliki waktu yang menyenangkan Tertawa Bermain bersama Dan ada waktu Dimana istrinya itu Memeluk dari belakang Dan mereka tersenyum Ke kamera Tapi aku merasa Seperti ada sesuatu yang janggal Walaupun kelihatannya Mereka berbahagia Tapi orang berumur 30 tahun ini Seperti Menyembunyikan sesuatu guys Karena terlihat dari mukanya Mungkin Atau itu cuma perasaan kita Kaset ini berakhir Di saat Anak kecil itu Tersandung ke tanah Ibunya langsung Ke arah anak yang menangis Tapi pria Berumur 30 tahun ini Tiba-tiba Senyumannya hilang guys Dan dia mengambil kamera dia Saat dia mengambil kamera Dan mematikannya Dia kayak ngeliat kita Lagi nonton Persona live-nya ini Dan kasetnya berakhir Ini adalah perasaan yang aneh Melihat rakaman Dari kehidupan seseorang Aku penasaran Apa yang terjadi Kepada mereka Apakah mereka sudah Pindah Apakah mereka masih bersama Ya walaupun Yang aku lihat Dunia mereka mirip-mirip Seperti duniaku Oke Intinya seperti itu guys Gue nih Curiganya guys Jangan-jangan Itu kehidupan Alternatif kita guys Aduh Ayah SMS lagi Ayah bisa stop gak sih Ayah ini Oh ini dari Mama Kalau Mama gak apa-apa guys Apakah semuanya Baik-baik saja sayang? Ya semua Baik-baik saja Aku menemukan Kaset aneh ini Aku pikir ini Dari pemilik Rumah sebelumnya Oke Kita akan ambil Box ini Sebentar guys Downstair bedroom Oke ini di Toilet Lantai 1 Sepertinya di Sini ya Kalau gak salah ya Sebentar Gue cek dulu guys Yap betul Bedroom Oke satu lagi Dan akhirnya Kita selesai Tulisannya Dapur Oke dapur gampang Gue sudah hafal ya guys Tempat-tempat Di rumah ini Mungkin habis Membalas Mama Gue akan mengambil Kaset di bawah Dan kita akan puter guys Oh ada kaset Di dapur juga Wow Oke selanjutnya Apakah kamu menontonnya Apa yang berada di dalamnya Aku pikir kamu akan melarangku Untuk melakukan seperti itu Tapi ya Aku melihat beberapa hal yang aneh Oh Oke Mama kita cuma Oh Mama kita gak tau aja ya Tentang Kaset aneh itu Oke kita akan mengambil Kaset ini guys Ini kaset yang kedua ya Kita akan menontonnya Kali ini Dan seperti biasa Aku akan Mentranslatkannya lagi Seperti Google Kaset ini menunjukkan Pria yang aku rasa Pemilik rumah sebelumnya Sedang bekerja di basement Dan ada kamera Yang sedang mengarah Kepadanya Dia terlihat seperti Sendirian di rumah Walaupun aku mendengar Ada suara Anak kecil yang sedang bermain Di bagian belakang Kaset ini agak sedikit rusak Tapi masih bisa bekerja Untuk beberapa detik Dia hanya berdiam diri Dan dia mulai Mengulangi kata-kata Pertamanya terus Di kamera Dan saat dia mulai berbicara Aku memiliki perasaan yang aneh Seperti Dia ini Tidak bisa menjelaskan Apa yang ingin dia jelaskan Guys Dia berbicara tentang bencana Atau Event yang buruk Yang akan terjadi Kepada keluarganya Setelah dia berbicara Dia menjatuhkan barang Dan dia mulai menangis Dia menutupi Mulutnya agar tidak ada Yang sadar bahwa Dia sedang menangis Dia bilang bahwa Kejadian itu adalah Kesalahannya Melihat dia Aku merasa Dia sedang berbicara Kepadaku Seperti dia tahu Bahwa aku sedang Menontonnya Dan dia mencoba Untuk berkomunikasi Denganku Dia berbicara Seperti kejadian ini Sudah terjadi Tapi mengapa Dia melakukan ini Mengapa dia tidak Mencegah hal ini Supaya tidak terjadi Apa tujuan Dari kaset ini Oke Itu kaset Kedua guys Dan kaset ketiga Tunggu sebentar Gue akan menutup pintu rumah Karena lebih baik seperti ini Takutnya ada tante-tante itu Tiba-tiba masuk lagi guys Lalu Kaset ketiga Ada di dapur guys Kita akan Masukin kaset ini lagi ya Oke Saat kaset diputar Adegan sebelumku Agak error Dan orang Di tape sebelumnya Sedang Berada di tempat Yang sulit dijelaskan Dia seperti berada Di dalam kegelapan Dengan jalan Yang berwarna merah Jangan-jangan itu mimpi kita tadi guys Anehnya aku merasakan getaran lewat layar TV ini Yang membuat dadaku Seperti merasakan perasaan yang sama dengan peria ini Di dalam kegelapan Aku merasakan Keputusasaannya Dan penyesalannya Aku tidak bisa stop menonton ini Kameranya bergetar dan glitch Dan menunjukkan Bagian tubuh dari peria ini Sikapnya membuat aku takut Aku melihat ada luka di matanya Seperti dia membawa Beban yang sangat berat di punggungnya Dia bicara gagap Dan memanggil keluarganya Tapi dia sendirian di tempat itu Aku merasa keluarganya Tidak bisa digapai lagi Dan dia frustasi Di tengah kekacauannya Mulut peria itu Mulai terbuka lebar Siap-siap untuk berteriak Tapi Kasetnya berakhir Aku merasa Aneh Untuk melihat ini semua Tapi aku merasa Memerlukan ini Oke aneh sekali dia Oke sekarang apa yang harus gue lakukan Oh ruangan ini terkunci Aku pikir ada kunci Di sekitar sini Astaga guys Ternyata ada yang salah Ini untuk di toilet Nah Mungkin jangan-jangan Yang di bawah juga salah gue ya Dan ini juga salah Astaga Emang agak tipis-tipis ya guys Bathroom, bedroom Oke Harusnya sudah selesai semua Nah Sembari aku membawa box Aku bertanya kepada diriku sendiri Apa yang aku lakukan di sini Aku secara impulsif Membeli rumah ini Tapi mimpi setelah kecelakaan itu Membuatku berpikir Aku tidak memiliki pilihan lain Mungkin itu keputus asaan Untuk memulai fresh Atau kabur Dari memori gelap Di malam itu Tapi disinilah aku Tetap saja aku berpikir Aku harus membuat ini Menjadi rumah baruku Jadi aku membuka box Dan mendekorasi Oke Kita mulai dekorasi guys Alamak Kita harus mendekorasi Dari semua box ini Kembali bekerja Dasar kau membalas Tep-nya Tep-nya Gawat guys PR kita banyak ya Oke Karpet kita taruh di sini Kita asal-asalan saja guys Ini laundry basket ya Mungkin kita taruh di Sebelah sini Oh seru juga guys Ini ya Toothbrush holder Apa ini toothbrush holder Udahlah Gue taruh di sini aja guys Kita biar cepat Nah sampah Kita taruh di sini Lalu Parfume Biar kita tidak bauk headhack Ya guys Oke Apakah kalian pakai deodoran guys Sepertinya Deodoran sih jangan ya guys Saran gue guys Karena menurut gue Kadang deodoran Kalau kalian keringat Malah lebih bau kalian Ya Kalian gak mau kan bau badan Oke Ready Lalu ada Vas bunga Vas bunga di sini saja Anjay Vas bunganya gede Oke Kipas angin Kita taruh di sini Kipas angin Bantal Bantal lagi Boleh Bantal di sini Jam Dingding di sini Books Astaga guys Ini sangat lama Buang waktu ya Oke Lalu selanjutnya Di sini ada lagi Obat Wow Ada obat-obatan guys Aduh ada SMS lagi Bentar SMS dari siapa itu Oh ini dari sahabat kita guys Hey men Apa kabar bro Ya Aku sedikit kelelahan Sejujurnya Oke Ntar aja ya bro Kita mainnya nanti bro Oke Kita mabuknya nanti Gue lagi beres-beresin Rumah gue dulu nih yang baru Bisa gak lu beli rumah sendiri Bukan pake duit orang tua Yeah You fucking rule Oke Atau Mungkin itu juga Duit orang tua guys Bisa jadi ya Karena kita sedih Jadi orang tua kita Memberikan kita hadiah Ya Sama di sini Dia adalah orang yang baik Kakak perempuanku mencintaimu men Aku tau Dan dia membencimu Haha Jangan-jangan Istri kita yang meninggal itu Kakak perempuan Sahabat kita guys Oke Lotion Flask Oke gue gak tau ini apa Sepertinya Lotion Oke selanjutnya blender Astaga guys Banyak sekali ini Toaster Buat memanggang roti Kita taruh asal aja Karena gue Tidak mementingkan estetik ya guys Yang penting Apa ini Tabung aqua Ini Plastik bar Gue tidak mementingkan estetik Yang penting Kegunaan Ada orang ketuk pintu Siapa sih Jangan bilang Tante-tante itu lagi guys Apa itu Halo Game nya error Itu seperti rambut orang guys Layarnya glitch Dan tiba-tiba TV nya menyala Oke gue dengerin dulu TV nya menyala sendiri Dan aku hanya bisa mendengar Suara static Lebih dekat lagi Apakah itu Seseorang yang menangis Oke kita matiin Suara apa itu tadi guys Gue mendengar suara Tapi nanti dulu Gue lanjutkan Menaruh barang-barang ini guys Oke Kalender Tiba-tiba suaranya jadi agak sedikit Menyeramkan ya Oke Ini Untuk buah guys Lalu ada Mangkuk-mangkuk Untuk masak indomie Hei suara apa sih itu Jangan ganggu aku ya Oke Loh 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 Bukannya tadi pintu ini terkunci Tiba-tiba ada box di dalam Oke gue akan masuk Oke Baby cloth Untuk Ini sepertinya Untuk ruangan bayi guys Album Kita taruh saja langsung Lukisan 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 apa ini Orang yang sedang sendirian Oke Lukisan lagi Ada SMS lagi guys Hahaha Ya Aku tahu Tapi serius Itu bukanlah Kesalahanmu men Ingat itu Oh Ada dari Asuransi Ini Franco Dari auto insurance Aku harus memberitahumu Bahwa mobilmu Adalah kerugian total Suara apa itu Aku pikir itu datang dari basement Guys Ada suara dari basement Suara apa itu tadi Halo Loh Jeblos guys Padahal gak keliatan Bocornya gak terlalu parah ya Oke ada SMS lagi Sekarang kami sedang Menginvestigasi Detail dari kejadian Untuk menentukan Siapa yang harus menanggungnya Oke Beritahu aku Jika ada update Apa ini guys Seperti EE yang jatuh Dari langit-langit Astaga Tuhan Apa yang terjadi disini Ini sangatlah buruk Aku harus melakukan ini Sesuatu sebelum ini roboh Aku tidak bisa melihat ini Ini membuat aku frustasi Aku tahu Aku harus mengurus ini Tapi sepertinya Aku ingin Membiarkannya Oke Lumayan aneh guys Kita buka Box-box lain dulu Sekarang kita ke Office guys Oke Di office ini Ada Computer Tentu saja Untuk bermain Dan menjadi Youtuber guys Oke Biar dapet cuannya gampang ya Phonebook Oke disini Oke Lalu ada SMS lagi Insurance Ngomong-ngomong Maaf untuk kehilanganmu Dari 963500 Siapa ini Siapa ini Oke Nomor yang tidak dikenal guys Kalau dari 14045 Aku juga mau Aduh tiba-tiba jadi lapar guys Pengen telpon 14045 Dan makan burger dan ayam Kenapa suara gamenya Mengerikan seperti ini sih Oke Digudang dulu guys Ini untuk peralatan-peralatan Bapak-bapak ya guys Untuk membenarkan sesuatu Membersihkan Oke Ember Ember untuk A-kasihan 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 Bantal Radio Lampu Oke saatnya kita turun ke bawah Gue mendengar sesuatu lagi dari bawah Halo Ada suara ketukan Hah Dari mana itu Halo Merinding Hey Apa ini Kenapa pintunya tertutup Ah Bakso hitam Apa ini Ihh Wow Wow no Oh Sesuatu mengunci pintu ini Apa gue harus masuk ke dalamnya Oh oh Dia melahap gue guys Apa yang harus gue lakukan Apakah gue harus pasrah aja berdiam diri Ah Tolong Mama Takut Mama Aku digerepek bola hitam Hah Lulur Lulur Ini seperti Di kaset itu guys Tiba-tiba berada di dalam merah-merah Apa ini Eh Apa maksudnya ini Apakah gue harus Kabur dari ini Siapa itu Istriku Dia istri gue guys Sayang Jangan begini Istriku Istriku Tolong jangan begini Kita bisa bikin anak lagi kok Oh ya lupa guys Istriku udah gak ada guys Istriku Tolong Maafkan aku Maafkan aku istriku Aku tidak bermaksud Melakukan ini semua Gue harus ngapain guys Dia tiba-tiba hilang Guys Pintu basement terkunci Oh oh Rumahnya jadi gelap Guys Yang bisa gue simpulkan Kayaknya waktu gue Membawa istri gue Ke rumah sakit guys Ya Gue kecelakaan mobil Dan membuat istri gue Meningsoy Ini apa TV-nya sekarang berbeda guys Apa yang terjadi Ini dari mama gue Itu adalah salahmu Apa Tapi aku kan gak sengaja Mah Sofanya terbalik Ada SMS lagi Sangat mengecewakan Kenapa kamu Berbicara seperti ini Mah Aku sedang down Aku butuh support Mengapa kamu seperti ini Mama Semuanya terbalik Apa maksud dari ini semua guys Apa gue harus keluar dari sini Oke Apa ini Jalan merah Buka pintu Seperti ada suara Wah 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 Apa ini Itu 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 seperti istri gue Guys Istri gue menjadi laba-laba Menjadi spider woman Istri ku Turun yuk Jangan begini yuk Istri ku Jangan begini Aku jadi bisa melihat Jadi bawah loh Istri ku Jangan begini ya Istri ku ya Istri ku Kamu mau apa Istri ku Iya maaf Maaf Kamu mau aku keluar Dari rumah ini Hah Aku harus kemana Istri ku Tiba-tiba Banyak jalan guys Gue harus kemana ini Lukisan ini Seperti lukisan Dari Jessica Tapi aku tidak pernah Melihatnya sebelumnya Seperti suara monster Gue merinding guys Seperti suara monster Yuk jangan begini Yuk Jessica Jessica Gak boleh ya Kayak laba-laba Kayak gitu ya Jessica ya Guys gue ampe keringetan loh Oke Sepertinya gue kembali Kesini lagi Apa gue harus naik ke atas lagi Jessica Oke Sekarang tiba-tiba Berbeda lagi guys Tidak ada Jessica disini Ini Jessica Akhirnya Dia menjadi normal Oke Wah guys Gue keringetan coy Game Game horror ini menyeramkan Oke gue akan berbicara Dengan Jessica ku Dia seperti Didistraksi Oleh apa yang di depan dia Apakah kamu melihat Lukisan yang aku buat Itu membutuhkan Waktu yang sangat lama Untuk dibuat Aku membuatnya Dengan sempurna Ya aku melihatnya sayang Aku berpikir Tentang kamu Dan bayi kita Laura Apakah kamu tahu Itulah Mengapa mereka terlihat Sangat indah Jessica Apakah kamu ingat Pertanyaan Yang biasanya aku tanyakan Kepadamu Seperti apa Bentuk Tuhan Seperti apa Bentuk Tuhan Ah itu sangat lucu Bahwa kamu sangat religius Tapi kamu selalu mencoba Untuk membuatku Mengerti kenapa Kita tidak bisa Melihat Tuhan Dan aku menghargai itu Aku sangat kangen Kepadamu Jessica Tapi aku Aku melihat Tuhan sekarang Dia tersenyum Aku melihatnya Dan dia sangat indah Apa kamu melihatnya juga Aku minta maaf Tapi aku tidak melihatnya Jessica Ah sayang sekali Aku harap Kamu bisa melihatnya juga Sangat kuat Aku merasa Aku sedang menghancurkan mukaku Tapi dalam Cara yang indah Aku mencoba Untuk memaafkan diriku sendiri Jessica Ah Jangan mengkhawatirkan aku lagi Kita memiliki bayi Untuk kita urus sekarang Apakah kamu mendengarnya Dia Nangis Makhluk yang kasian Kita harus mengecek Anak kecil Kita Dia mungkin lapar Oke Aku tinggalkan ya Jessica Mungkin gue akan Mencari Ruangan Ruangan bayi kita Guys Gue bingung ruangan Bayi kita dimana ya Mungkin di basement Di kamar ini Hah Apa yang Jessica ini lakukan Jessica Apa yang kamu lakukan sayang Lihat sayang Lihat Aku memberitahu Kepada ayahmu Kamu lapar Bukannya kamu lapar Tenang Laura Mama akan memberi makan Kepadamu Sayang Kamu sedang berbicara Dengan Bongkahan Seperti Eh Ah Halo sayang Kamu sudah pergi Dalam waktu yang lama Kita tidak melihatmu Akhir-akhir ini Kemana saja kamu Kamu tidak kangen Kepada kita Sangat kesepian Sangat hampa Di sini Laura tidak Stop Menangis Untuk ayahnya Tentu saja Aku kan Kepadamu Laura Jika begitu Aku memiliki Ide yang cemerlang Bagaimana Jika kamu bergabung Kepada kita Laura Kangen Kepada kamu Dia sangat lapar Aku ingin Memberi dia makan Aku tidak bisa Melihat Dia Sangsara Seperti ini Oke Sepertinya ini adalah Pilihan yang bisa Membuat kita Ending yang berbeda Guys Aku tidak bisa Bergabung Kepadamu Aku minta maaf Aku lihat Dia lapar Lihatlah dia Aku akan pergi Dan memberi dia Makan Sekarang Sayang sekali Kamu tidak bisa Bergabung kepada kita Dia sangat membutuhkan Ayahnya Maaf Laura Aku harus keluar Dari sini Oh no Oke Pintu Israel Dia masuk Bergabung kepada Bongkaan Ini Let family go Oke guys Karena gue Apapun yang terjadi Guys Kita harus melanjutkan Hidup Life must go on Walaupun kita Ditinggalkan oleh Orang yang kita sayang Guys Kita harus ingat Bahwa masih ada Orang-orang yang sayang Kepada kita Kalau kita pergi juga Orang lain akan sedih Guys Game ini guys Game ini bener-bener Berat sekali ya Oke Ending Jadi Aku menjawabnya Tapi sampai sekarang Gue gak tau guys Apa maksud rumah ini ya Apa rumah ini Memanggil orang-orang yang sedih Seperti kita Jadi aku menjawabnya Lihatlah Tataan barang-barang Yang aku taruh guys Sangatlah indah Dan pada akhirnya Kita melanjutkan hidup Hidup yang baru Di rumah ini Dan kita Akan mencari Istri yang baru Karena aku tidak ingat Tinggal sendirian guys Itulah Ending Yang aku dapatkan guys Jadi aku menjawabnya Dan aku bersatu Dengan rumah Berwarna pink ini Alright Oke The windows Are gone Jujur gue Gue agak gak mudeng guys Maksud dari game ini Jadi kalau ada dari kalian Yang mengerti Arti game ini Atau kalian punya Teori tentang game ini Tolong guys Tulis di komentar Jadi guys Pelajaran yang bisa diambil Dari game ini adalah Kita gak apa-apa sedih Kehilangan orang yang kita sayang Tapi kita harus ingat Masih ada orang di luar sana Yang sayang sama kita Temen kita Keluarga kita Jadi kita harus fokus Sama yang masih ada guys Dan segitu aja guys Game The windows are gone Gue harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku bila Samuel pamit dulu Sampai jumpa Di game selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax